Kepada seluruh warga bangsa, kami mengimbau agar tetap tenang, waspada, dan seksama, meskipun kejadian tersebut berada di sekitar rumah ibadah. Kepada seluruh warga bangsa, kami mengenang keras dan sangat prihatin dengan aksi bom di depan Gereja Katedral Makassar pada hari Ahad 28 Maret 2021. Aksi bom dan segala bentuk kekerasan yang menimbulkan ketakutan, keresahan, dan suasana anarki yang juga menimbulkan korban nyawa manusia siapapun dia. Apapun motifnya, tujuan, dan pelakunya, sungguh merupakan bentuk dari tindakan tidak beradab dan merusak nilai-nilai luhur kemanusiaan. Karena itu, pimpinan pusat Muhammadiyah meminta pihak kepolisian untuk mengusut tuntas aksi bom tersebut dan mengungkap motif, tujuan, dan aktor dibalik pelakunya. Kepada seluruh warga bangsa, kami mengimbau agar tetap tenang, waspada, dan seksama. Meskipun kejadian tersebut berada di sekitar rumah ibadah. Tetapi, tidak serta-merta dan jangan mengembangkan asumsi dan prasangka seolah terhubung dengan agama dan umat beragama tertentu dan ada hubungannya dengan sentimen keagamaan. Terima kasih.